Apa yang Anda ketahui tentang negara Filipina? Dalam video ini, kita akan membahas negara tersebut. Benarkah pendiri negara Filipina dari Indonesia lebih lengkap negara Filipina? Inilah videonya. Negara Filipina atau secara resmi dikenal juga sebagai Republik Filipina, adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, negara ini berada di sebelah utara Indonesia, dan di sebelah timur Laut Sabah, Malaysia. Filipina merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat, dan karena dibatasi oleh perairan, Filipina tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara tetangganya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Filipina terdiri dari sekitar 7.641 pulau. Pulau-pulau ini secara luas, kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok kepulauan utama, yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Jika dijumlahkan, total, luas wilayah daratan Filipina adalah sekitar 300.000 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas daerah di Indonesia, luas daratan Filipina ini seukuran, atau bahkan masih sedikit lebih kecil dari Provinsi Papua, dengan luas wilayah 319.036 km persegi. Saat ini, jumlah penduduk Filipina yang tercatat berdasarkan data sensus, penduduk tahun 2021 lalu, adalah sebanyak 133,9 juta jiwa, yang di dalamnya terdapat 12 kelompok etnolinguistik, dengan yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina itu sendiri ialah suku Aeta. Namun keberadaannya sudah terpinggirkan, sehingga populasinya saat ini hanya sekitar 30.000 jiwa. Wilayah ini sudah ditempati oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Untuk berbicara setiap harinya, masyarakat Filipina menggunakan dua bahasa resmi di negaranya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog sendiri adalah bahasa resmi asli Filipina. Dari kedua bahasa tersebut, masyarakat Filipina, menggunakan di dalam, pemerintahan, pendidikan, media cetak, penyiaran, dan bisnis. Mayoritas penduduk dari negara ini menganut agama Kristen, yang jumlahnya sekitar 89 persen dari total jumlah penduduknya. Dari jumlahnya tersebut, menjadikan Filipina sebagai negara Kristen terbesar di Asia. Sedangkan agama Islam menjadi terbesar kedua di Filipina, dengan persentase pemeluk sekitar 6 persen. Agama Islam sendiri merupakan agama monoteis, pertama yang tercatat di Filipina, yang masuk pada sekitar abad ke-14 Masehi. Filipina beribu kota di kota Manila, sedangkan kota terbesarnya adalah kota Quezon. Kedua kota tersebut masih berada dalam satu kawasan perkotaan, yang disebut dengan Metro Manila. Seperti nama resminya, Filipina adalah sebuah negara republik. Negara ini memiliki pemerintah demokratis berupa republik konstitusional, dengan sistem presidensial. Sejarah Filipina Sejarah Filipina dipercaya telah dimulai dengan kedatangan manusia pertama, paling tidak dari sekitar 30 ribu tahun yang lalu. Kelompok Negrito adalah penduduk pertama yang menetap di wilayah Filipina pada zaman prasejarah. Mereka adalah manusia modern paling awal, yang diketahui berasal dari Goa Tabon, di Kepulauan Palawan. Sekitar 3 ribu tahun sebelum Masehi, orang-orang Astronesia mulai berimigrasi ke selatan dari Taiwan. Mereka kemudian menepati pulau-pulau di Filipina. Kelompok-kelompok tersebut kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi dan kesultanan. Negara-negara prakolonial itu contohnya Kerajaan Buntuan, Cebu, Tondo, Maisapan, Mainila, Konferedasi Madiaas, Negeri Mai, dan Kesultanan Sulu, serta Maguindanao. Negara-negara kecil ini berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Kunjungan pertama yang tercatat oleh orang Eropa adalah ekspedisi, Ferdinand Magellan. Pada tanggal 17 Maret tahun 1521, yang mendarat di pulau Homonhon. Sementara periode kolonialisasi Spanyol sendiri baru dimulai pada tahun 1565. Ketika penjajahan Spanyol Miguel Lopez de Legazpi, tiba dari Meksiko ke wilayah tersebut, dan kemudian mendirikan pemukiman pemanen pertama mereka di kepulauan Cebu. Pemukiman ini terus berkembang hingga ke wilayah utara. Di pulau Luzon, otoritas Spanyol kemudian mendirikan kota Manila Spanyol. Dan pada tahun 1571, kota Manila Spanyol berfungsi sebagai ibu kota Hindia Timur Spanyol, yang meliputi wilayah Spanyol di Asia dan Pasifik. Dari tahun 1565 hingga 1821, wilayah Filipina diperintah sebagai bagian Fish Royalty of Newspin. Kemudian wilayah ini secara langsung dikelola dari Madrid setelah perang kemerdekaan Meksiko. Selama periode kolonisasi, sebagian besar wilayah kepulauan berada di bawah kekuasaan Spanyol. Pemerintahan kolonial juga menciptakan struktur politik terpadu pertama, yang dikenal sebagai Filipina. Resolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada tahun 1896, dan puncaknya pada tahun 1898. Berbarengan dengan perang Spanyol melawan Amerika. Hasilnya, Filipina mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, dan Republik Filipina pertama didirikan pada tanggal 21 Januari tahun 1899. Namun sayangnya, dengan kekalahan Spanyol dalam perang, Filipina kemudian menjadi wilayah Amerika Serikat, bersama dengan wilayah Puerto Rico dan Guam. Berdasarkan perjanjian Paris, Filipina kemudian menjadi wilayah Amerika Serikat. Perang Filipina melawan Amerika pun pecah, setelah kekalahan Republik Filipina pertama pada tahun 1902. Amerika Serikat kemudian membentuk pemerintah insular. Untuk memerintah Filipina, pada tahun 1935, status pemerintah insular dibubarkan. Filipina kemudian diberikan status persemakmuran, sebagai langkah pertama sebelum kemerdekaan penuh, yang rencananya akan diberikan pada tahun 1946. Selama Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang menginvasi wilayah ini. Dan pada tahun 1943, Republik Filipina II ini adalah negara bentukan pemerintah Jepang, yang bertujuan untuk dijadikan sebagai negara boneka. Namun sayangnya, Republik yang dibentuk oleh Jepang ini, tidak populer di kalangan masyarakat Filipina. Sejak tahun 1942, pendudukan Jepang di wilayah Filipina, sendiri telah ditentang oleh sebagai besar masyarakat Filipina. Hal ini terbukti dari banyaknya organisasi gerilya, dan gerakan bawah tanah anti-Jepang. Gerakan gerilya Filipina terus berkembang. Terlepas dari kampanye Jepang melawan mereka, orang-orang Filipina bergabung dengan berbagai kelompok, dan bersumpah untuk melawan Jepang. Begitu efektifnya gerakan ini. Sehingga pada akhir perang, Jepang hanya mampu menguasai 12 dari 48 provinsi. Setelah Jepang berhasil di kalahkan oleh pasukan sekutu, pada tahun 1945, yang juga menandai berakhirnya Perang Dunia II. Pada tanggal 4 Juli tahun 1946, melalui perjanjian Manila, Filipina secara resmi diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara merdeka, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Nah, itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya Republik Filipina. atau negara Filipina. Like jika kalian suka video ini. Dislike jika kalian gak suka video ini. Dan kita ketemuan lagi di video selanjutnya.